Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Operator juga sudah care, sudah mulai menimumkan SMS, tapi kami memang menimum Operator 2018 dan sebelumnya pelanggannya untuk tidak terpengaruh bahwa registrasi ini memang benar. Karena dua isunya, registrasi itu seolah-olah hanya hoax, ya registrasinya, dan yang kedua, menyalankan orang untuk tidak registrasi. Ini yang dua-duanya salah. Kemudian yang berikutnya adalah kakak itu sangat sulit, kalau memang kesulitan dengan ibu silahkan langsung beri-i, atau di call center, akan dikasih solusi yang tepat. Dan mudah. Kemudian blokir bertahap itu kalau 28 Februari tidak melakukan registrasi, akan dikasih waktu 30 hari. Kalau 30 hari itu, kalau 30 hari ini mereka juga tidak melakukan, maka yang diblokir pertama adalah out going on, dan out going SMS-nya. Kalau kemudian 15 hari setelah itu diblokir, out going-nya, mereka juga tidak melakukan, maka incoming call dan SMS-nya juga diblok. Tetapi paket internetnya masih dikasih hidup 15 hari. 15 hari setelah itu kemudian juga tidak melakukan, maka diblokir seluruhnya. Jadi ini bertahap. Kita melakukan itu, dan ini akan berakhir sekitar tanggal 28 April sebetulnya. 28 April lah nomor teman-teman akan di-diblokir total, kalau tidak melakukan registrasi. Kemudian berkait dengan kesiapan server dan kendala-kendalanya, lukcapil sudah siap sebetulnya. Malahan kami komunikasi dengan mereka untuk bisa meningkatkan kuota untuk bisa diaksesnya. Jadi kalau melihat kesiapan mereka, kami tidak khawatir dengan itu. Mungkin yang jadi masalah itu kalau ada data yang tidak mesin saja. Misalnya antara di kesamatan dan kemungkinan di servernya. Kalau terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi jual pangan, saya kira nanti operator akan menjampaikan. Silahkan. Jadi mungkin teman-teman beberapa hari terakhir ini sering menerima SMS, selalu untuk diminta daftar pulang dan lain-lain, itulah bentuk salah satu SMS plus yang dilakukan operator. Dan ke depan ini, kita akan lebih intensifkan lagi kira-kira dua sampai tiga kali per minggu. Jadi ya mohon maaf, jangan merasa terganggu, tapi ini demi betul-betul sampainya informasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun tidak berhenti hanya SMS plus. Di seluruh website operator, di seluruh sosmed official operator, hal-hal ini juga dijelaskan dan selalu terpampang di sana pada landing page yang pertama. Oleh sebab itu, ini pun juga kami harapkan bisa membantu info-info ini, bahwa kegiatan registrasi ini betul-betul benar. Dan official bukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi betul-betul ini adalah program nasional yang kita lakukan bersama-sama antara operator dan komunitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.